Ada dua alasan kenapa orang tidak menyukaimu. Pertama, kamu bahagia dengan hidupmu. Kedua, dia tidak bahagia dengan hidupnya. Jadi bukan karena kamu tidak baik padanya, bukan karena kekurangan yang kamu miliki. Orang yang tidak menyukaimu adalah orang yang terlalu fokus dengan hidupmu, sampai dia lupa dengan hidupnya sendiri. Dia tidak menikmati dan menyukuri hidupnya. Sebaik apapun kamu padanya, orang yang tidak menyukaimu akan tetap menganggap perbuatanmu salah. Kamu tidak bisa mengatur perasaan orang lain padamu. Tugasmu bukan memaksanya untuk menyukaimu, tapi fokus dengan hidupmu sendiri, tetap berbuat baik, dan berdoa untuk kebaikannya. Perkara bagaimana responnya padamu, biar menjadi urusan dia dengan dirinya sendiri, dan Allah.